Luna Maya bekukan sel telur, mantan kekasi Arilnoa itu beberkan efeknya badan jadi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Belum lama ini, aktris Luna Maya melakukan pembekuan sel telur atau edge freezing Agar memiliki keturunan Seperti diketahui di usianya yang hampir kepala empat itu tak lagi muda untuk memiliki anak Keputusan Luna Maya untuk melakukan pembekuan sel telur itu Ternyata banyak mencinta perhatian dari warganet Mereka penasaran dengan efek yang dirasakan Luna Maya Usai melakukan prosedur tersebut Melansir dari Youtube Intense Investigasi Luna mengaku mengalami pembegakan di badan dan perubahan mood Suntik hormon badan jadi bengkak terus moodnya naik turun Itu saja gak ada yang lain jelas mantan kekasih Arilnoa itu Lebih lanjut, Luna membeberkan alasannya sengaja melakukan pembekuan sel telur Rupanya dia ingin tak tetap bisa hamil Jaga-jaga saja jadi alasan-alasan itu sebenarnya Membantu perempuan kasih harapan one day buat keluarga Tuturnya Karena aku sih masih bisa hamil selama masih menstruasi imbunya Kendati terbilang terlambat karena tak melakukannya di umur 20-an Luna Maya menegaskan dirinya gak menyesal Mengingat masih banyak sel telurnya dalam kondisi yang bagus Aku harus melakukan itu walaupun di usia 30-an Tapi gak ada kata menyesal Kemarin kondisinya masih bagus Banyak dapat aku pikir bersyukur Ucap Luna Maya Seperti diketahui di usia 3-19 tahun Luna Maya hingga kini belum juga menikah Pembekuan sel telur ini dilakukan agar suatu saat nanti Dia masih bisa hamil saat sudah mempunyai pasangan Viral Luna Maya jadi selingkuhan sosok artis ini Artis Luna Maya beradu acting dengan aktor Reza Radian di film terbaru mereka Mendarat Darurat Dalam film Mendarat Darurat, Luna Maya memberankan toko Kania Yang merupakan selingkuhan dari toko Glenn yang diperankan oleh Reza Radian Luna Maya sempat membagikan poster film Mendarat Darurat di akun Instagram pribadinya Film Mendarat Darurat sendiri merupakan film yang disutradarai oleh Panji Prawi Gaksono Film ini diproduksi oleh MD Picture Selain Reza Radian, Luna Maya juga akan beradu acting Dengan Panji Prawi Gaksono yang memberankan toko Yahya Dan Marisa Anita yang berperan sebagai Maya Sinopsis Mendarat Darurat Film Mendarat Darurat menceritakan soal perselingkuhan Glenn dan Kania Glenn merupakan suami dari Maya Suatu hari Glenn meminta izin kepada Maya untuk pergi dinas keluar kota menggunakan pesawat Alih-alih pergi Glenn justru check in di sebuah hotel bersama Kania Ketika sedang di hotel mereka mendengar berita Bahwa pesawat yang seharusnya ditumpangi Glenn mengalami kecelakaan Dan semua kru serta penumpang dinyatakan meninggal dunia Glenn pun kaget dengan adanya berita tersebut Karena semua orang akan mengira dirinya telah meninggal dunia padahal tidak Film Mendarat Darurat bagang tayang pada 8 September 2022 Film ini bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia Luna Maya dibuat kelepak-kelepak pria berlesung PPX Arion Wah rela jadi istri kedua Demi rap monster members BTS artis cantik Luna Maya Rela jadi istri kedua Tampaknya Luna Maya sudah terlanjur menggilai BTS khususnya member yang bernama Red Monster atau RMBTS Bahkan demi sosok RMBTS Luna Maya rela lakukan apa saja Agar bisa menjadi tambatan hati sang idola Mantan Arion Noah itu memang terlanjur naksir dengan sosok pria asal Korea Selatan itu Luna Maya bahkan ngebet ingin menikahi pria ini Netizen awalnya mengira pria tersebut awalnya Arion Noah Namun ternyata bukan Pria yang dimaksud adalah RM Akakim Namjoon Leader Boy Group Superstar asal Korsel BTS Sudah 2 tahun belakangan Luna Maya mengaku naksir dengan sosok RMBTS Rasa suka Luna Maya pada RMBTS pun diketahui betul oleh teman-temannya Ngelansir YouTube Melanie Ricardo Ayu Dewi pernah menghayal Jika RMBTS benar-benar jadi kekasih Luna Maya Luna kalau misalnya RM mau sama lo terus dateng dan ngelamar Lo mau gak pindah ke sana Korea Selatan? Tanya Ayu Dewi Melanie Ricardo yang juga tahu betapa bucinya Luna Maya ikut menimpali Tapi lo juga harus meninggalkan pekerjaan Korea Rule disini gimana Tanpa pikir lagi Luna Maya dengan mantap mengaku Bakal menuruti kemauan RMBTS Bahkan jika RMBTS memintanya untuk melepas karir artisnya Luna Maya tidak keberatan Saking naksirnya Luna Maya bahkan mengaku sanggup Jika RMBTS meminangnya sebagai istri kedua Enggak jadi artis lagi enggak apa Gue sanggup semua harus gue tinggalin jawab Luna Maya mantap Bahkan jadi bini kedua juga enggak apa-apa imbuhnya Melihat keseriusan Luna Maya Melanie Ricardo jadi ragu dapat jadi bini kedua Dan lo enggak boleh Berkarir, beneran di rumah aja Tanya Melanie Ricardo tidak percaya Sambil mengangguk Luna Maya lagi-lagi menegaskan Bila suaminya RMBTS ia bersedia melakukan apa saja Enggak apa-apa gue lakuin semuanya Tegas Luna Maya Luna Maya lari-lari di konser BTS Kehebohan Luna Maya menonton konser BTS membuat banyak army iri Pasalnya Luna Maya bisa menyaksikan dari dekat penampilan boy band asal Korea Selatan tersebut Seperti yang diketahui Luna Maya Menonton konser BTS di Las Vegas Amerika Serikat Ia sengaja terbang ke Las Vegas untuk menonton konser idolanya Boy group asal Korea Selatan BTS Lewat Instagram Luna Maya membagikan momen saat bisa melihat kegiatan sang idola dari dekat Artis 38 tahun itu terlihat Terima kasih telah menonton